Hai Tribuners, kita balik lagi di acara Smart Cat. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Ya, bersama aku Ica. Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan wanita cantik yang merupakan finalist Putri Inusantara 2023. Telah hadir bersama-sama kita di sini ada Kak Sindy Inanto. Halo Kak Sindy. Halo Kak Sindy. Boleh disambut Tribuners-nya. Halo Tribuners. Hai Tribuners. Iya. Nah Kak Sindy ini selain finalist Putri Inusantara 2023, udah meraih S2 di Melbourne. Keren sekali. Nah tapi Tribuners sebelum kita berbincang ya sama Kak Sindy, kita ada video nih. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kita saksikan dulu. Kita saksikan dulu. Keren. Kita saksikan dulu. that true happiness is sincerity and kindness. The protection of endangered animals is a cause very close to my heart. The Sumatran elephant, an orangutan, used to roam the whole island of Sumatra. But currently, they've been locally extinct in all but North Sumatra, Riau and Aceh. It is my mission to protect and advocate for these gentle giants so that our children and grandchildren can witness their captivating beauty. I'm your 2023 Putri Nusantara, North Sumatra, Cindy Inanto. I graduated Bachelor of Science from University of Melbourne and Master of Data Science from Monash University, Australia. I hope to use my distinctive experiences to inspire others and challenge oppressive constructs so we can all stand as proud Indonesian women. My region, North Sumatra, is known for its beautiful landscapes, home to uniquely diverse animals and fiercely loving people. I hope I can introduce you to Indonesia's best-kept secret, the hidden beauty of North Sumatra. Kindness is never a mistake. I'm proud to become part of Putri Nusantara 2023. I'm proud to become part of Putri Nusantara 2023. Nah, itu dia ya Tribuners videonya. Ada gajah-gajah itu. Itu lagi di mana, Kak? Itu di Tangkahan. Di Tangkahan, ya? Di Tangkahan, ya? Di Tangkahan. Kenapa Kakak milihnya itu gajah? Gajah. Soalnya gajah Sumatra itu kan gajah yang sangat endangered sekali, especially di Indonesia. Terus gajah Sumatra itu cuma ada di Pulau Sumatra. Ya, udah cukup langka ya Gajah Sumatra. Oh, cukup keren nih Kak Cindy. Langsung aja Risha ke pertanyaan pertama. Nah nih Kak Cindy, untuk finalist Putri Nusantara 2023 ini ya Kak, di mana dan kapan sih pemilihan Putri Nusantara ini? Pemilihannya akan ada di Bali. Di Bali? Di Bali mulai karantina tanggal 23. 23? Juli ini. Oh, 23 Juli ini. Sebentar lagi ya. Berarti sebentar lagi Kakak akan karantina. Iya, iya. Degan-degan sekali sih. Degan-degan sekali ya. Gimana sih Kak persiapan Kakak untuk menghadapi Putri Nusantara ini? Ya, sejauh ini saya sudah belajar public speaking sama public speaker legendaris Medan, Pak Herman. Wah. Ya, dan juga saya sudah belajar catwalk dan lain-lain. Ini Kak Putri Nusantara 2023 ini apakah ajang pertama yang Kakak ikuti? Ya, ini ajang pertama. Makanya saya sebenarnya merasa, soalnya dari kecil saya itu kan tomboy ya. Lebih suka. Dengan looknya Kak Cindy sebut ini tomboy ternyata ya tribuners ya. Makanya saya kan sekolahnya itu makanya jadi teknik mesin gitu-gitu kan. Iya. Jadi memang saya dari kecil itu suka, lebih suka aktivitas cowok, lari-lari di luar. Jadi ikut ini sebenarnya sedikit out of my comfort zone. Tapi menurut saya sebagai seorang wanita ya, we need to embrace our femininity. And also try to find a platform where we can grow as a woman and we can have a bigger impact in society. Ya, bener sekali Kak. Boleh nggak diceritakan kepada tribuners background pendidikan Kakak? Karena tadi Kak Cindy udah nyindir sedikit nih katanya anak teknik mesin. Ya, jadi saya dulu bachelor di Melbourne, di University of Melbourne jurusan mechanical systems. Jadi pas disitu saya juga ada terlibat dengan organisasi murid yang build formula race car. Iya. Jadi saya adalah satu wanita dari empat. Wow. In a team of 74 orang. And semua orang lainnya adalah wanita. Ya. Jadi empat cewek tujuh puluh cowok. Wow. Perbandingan yang sangat minoritas begitu ya. Nah gimana Kakak menjalani kegiatan pembelajaran itu di tengah kakak yang cuman berempat nih ceweknya, yang lainnya cowok gitu. Memang sedikit sulit ya namanya sebagai cewek di bidang cowok itu pasti ada sedikit perlakuan yang beda. Oke. Ya. Beda dari? Beda dari yang cowok-cowok. Maksudnya bedanya dari dosennya kah atau memang? Oh enggak enggak. Kan it's an organization so we just work with each other. But then as girls there is that stereotype girls enggak bisa angkat yang berat-berat atau enggak mau kerja yang jorok-jorok. Jadi like I really needed to prove myself to gain respect for my colleagues. So what I did was I didn't try to explain myself but I show my tenacity and my professionalism through my actions. So whenever there are any type of training, any type of like dirty things that we need to do at the workshop. Like I would always volunteer myself. As a result obviously I have gained some respect from them. And also I have a TIG welding certificate for recreational welding in Victoria. Welding itu ngelas. Jadi aku bisa ngelas. Ya ya. Ini finalist Putri Musantara bisa ngelas rumahnya ya. Jadi hobi kakak apa nih sekarang? Hobi sekarang yang normal-normal aja. Jadi hobinya ngelas juga nih. Hobi saya akhir-akhir ini ya ngelukis. Waktu covid saya suka masak karena di dalam aja kan. Terus saya juga suka olahraga pilates. Pilates. Olahraga apa tuh kak? Itu olahraga dia seperti yoga tapi ada alatnya. Ya. Jadi kakak hobi ya gitu. Ya. Tapi katanya kakak ini juga pintar nyanyi. Pintar nyanyi. Bermain piano juga ternyanyi. Kata siapa? Kata burung yang lewat tadi kakak. Bener gak sih? Hobi aja sih. Hobi. 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 Tapi aku yakin memang cukup sih suaranya. Dari ngomong ya tadi ya Risha dari awal. Siapa sangka coba tribunaris yang dari look yang sangat feminim ini ternyata jago ngelas. Jago ngelas. Rupanya. Kiliahnya juga mesin kayak gitu ya. Oke. Di Melbourne nih keren sekali. Nah kak. Kan basicnya nih kak Cindy tadi boys ya. Agak tomboy gitu. Nah. Kenapa bisa tertarik menjadi putri nusantara 2023 dan memilih ajangnya itu ajang putri nusantara kak? Karena kan banyak nih ya ajang-ajang pageant ya khususnya. iya iya. Putri nusantara itu soalnya kan jatuhnya ke Miss Earth. iya. And i really care about the planet. Okay. And the environment. So i thought ajang ini memang aligned with the cause that i care about. Hmm. And also apa lagi tadi pertanyaannya? Ya pokoknya kenapa tertariknya tuh di putri nusantara ya? Oh ya itu sih. Karena memang cause nya align sama saya dan juga ini kan kegiatan yang berfaedah. Iya bener-bener. Iya. Jadi tertarik karena itu. Yang menginspirasi kakak untuk mengikuti ini ada nggak sosok tokoh barengkali? Ehm sebenernya saya pengen ikut ini karena lihat temen saya sih. Oh ya. Ehm temennya temen saya. Temennya temen saya. Karina Basrewan. Oh. Dia itu Miss Earth 2022. Ehm dan dari kegiatan dia itu like she's doing a lot for the environment. Not just in Indonesia tapi juga di Southeast Asia di Asia Tenggara. Yeah. She gets to speak about the environment and what we can do to preserve it. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang saya ingin lakukan. Yeah. Just to give back to the world. Hmm. Supersistem kakak siapa nih? Apakah memang keluarga mendukung nih sepenuhnya melihat kakak yang backgroundnya boys. tapi apa ya tiba-tiba memutar balik arah menjadi putri nih putri-putrian nih gimana? Ya sebenernya mama dukung sekali ya. Mama kan pengen anak ceweknya tuh menjadi wanita. Bukan cowok. Jadi mama support sekali. Papa juga sangat supportive. Dan saudara-saudara saya juga supportive. Oke. Ada nggak nih kak goals kakak di tahun 2023 ini? 2023 pengennya bisa menang ya. Amin. Amin. Kalau nggak menang juga seenggaknya dapat pengalaman yang bagus. Dan juga dapat teman-teman yang baik. Terus selanjutnya saya ingin lebih aktif di organisasi sosial Medan. Oh iya benar. Soalnya selama ini saya cuma tag along with my mom. When she's doing her organisational work. So she usually goes to orphanages and retirement homes to give back to the poor. Wow. Keren nih kak. Jadi kalau bisa saya juga pengen lebih aktif tapi di organisasi yang lain. Jadi nggak ikut mama terus. Oke. Nah untuk wilayah di Sumatera Utara nih kak. Nah khususnya kan kan kakak tadi udah ketangkahan juga. Nah gimana kakak melihat apa ya destinasi-destinasi di Sumatera Utara yang harusnya itu bisa menjadi tempat yang bagus. Tapi pengelolaannya itu masih mungkin kurang gitu. Gimana kakak melihat hal itu? Ya sebenarnya tidak kurang loh. Tidak kurang? Ya mungkin tahun-tahun yang lalu lebih kurang. Tapi yang saya pergi minggu lalu. Ya. It's very nice. Oh. Like I can show you the videos. Like it's very taking care of. Terus udah banyak, lumayan banyak turis bule yang datang. Di tangkahan ya? Ya lebih banyak dari turis lokal. Oke. Ya. Selain ke tangkahan saya juga ke Bukit Lawang. Bukit Lawang. Ya buat lihat orangutan. Di situ juga banyak bule. Kayaknya kebanyakan bule. Memang kebanyakan bule sih. Nah kalau untuk kayak gitu apa sih yang menurut kakak ini kayaknya perlu ditambahin ini nih gitu. Untuk tempat-tempat destinasi seperti itu. Mungkin dibanyakin kayak advertising ke tempatnya ya. Ya. Soalnya itu sebenarnya tempatnya bagus sekali loh dimana lagi kita bisa lihat orangutan sedeket itu. Iya. Bukan cuma orangutan aja tapi juga banyak monyet-monyet lokal di situ. Ada satu monyet namanya Thomas Monkey. Iya Thomas Monkey. He's very cute. Iya bener-bener. Dan cuma ada di situ kan. Jadi it's like daya tarik yang sangat penting sekali buat turism Sumatera Utara. Wah. Nah satu lagi nih untuk destinasi khususnya kayak Bukit Lawang ya. Kemarin kebetulan kami juga pernah kesana nih kak meliput. Itu kakak setuju gak sih kalau punglinya itu banyak? Punglinya itu apa? Pungutan liar. Sorry, sorry, sorry. Pungutan liar itu kayak kita tuh yang seharusnya gak bayar tapi bayar gitu. Nah jadi kayak yang saya lihat itu di beberapa destinasi wisata di Sumut ya khususnya itu banyak sekali. Dan banyak orang yang mengeluhkan. Karena kan itu kayak tempat liburan yang terjangkau ya. Iya. Kalau bisa dibilang. Jadi kenapa yang gak harusnya bayar kenapa ada aja yang harus dibayar gitu. Mungkin itu juga bisa menjadi perhatian khusus ya buat pemerintah khususnya biar bisa memajukan lagi destinasi pariwisata di Sumatera Utara. Oke kak Cindy boleh dikasih nih ke Tribuners pesannya untuk bisa semangat ya meraih cita-cita juga meraih prestasi seperti kak Cindy. Oke Tribuners kalau mau apa-apa dalam hidup jangan takut untuk gagal. Gagal tuh gak apa-apa. Yang penting coba lagi terus dan terus sampai sukses. Coba lagi coba lagi. Oke terima kasih kak Cindy udah menyempatkan datang ke Tribun Medan kami menunggu kabar baik dari kak Cindy ya menjadi Putri Nusantara 2023. Semoga lancar ya kak kedepannya. Nah terima kasih juga nih buat Tribuners yang udah nontonin sampai akhir ya semoga terinspirasi dari kisahnya kak Cindy yang dulunya beliau itu boy sampai-sampai dia tuh kuliahnya itu jurusan mesin loh Tribuners bisa ngelas. Tapi kuliahnya di Melbourne Tribuners. Terima kasih ya Tribuners udah nonton sampai habis. Jangan lupa jangan bosan-bosan untuk saksikan SmartGen di Facebook dan Youtube-nya Tribun Medan jam 5 sore setiap hari minggu. Aku Ica. Dan aku join. Beserta Kurya Portugas. Pamin undur diri. Bye Tribuners.